Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau proyek pemasangan batuan pipa air bersih di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto menjungguk seniornya Jenderal TNI Purnawirawan Subagyo Hadi Siswoyo di kediamannya di daerah Gondo, Kusuman, Yogyakarta. Didampingi Rektor Universitas Pertahanan, Lejian TNI Joni Mahrosa, Prabowo meninjau pemasangan bantuan pipa air bersih di Kelurahan Banyu Soco, Plain Gunung Kidul pada Senin kemarin. Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih. Program bantuan pipa air bersih ini dapat membantu masyarakat Gunung Kidul untuk mengalami panen sebanyak tiga kali dalam setahun. Saat ini sedang dikerjakan 16 titik sumber air bersih di gua yang berada di Kelurahan Banyu Soco yang dapat mengairi 7.400 hektare lahan pertanian. Menhan berharap proyek pengairan ini akan membawa dampak yang baik bagi masyarakat, khususnya petani lokal, sehingga bisa meningkatkan produktivitas pertanian.